Pemataan yang berikutnya, sosialisasi dari perpustakaan, yang akan diwakili oleh Kepala OBD perpustakaan, waktu dan teman kami berjalan. Muhammad Ibn Abdullah, yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, para Wakil Rektor, yang saya hormati sahabat-sahabat sekalian, semua tim jajaran yang ada di Pekan Ta'ruf ini. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajah bersama dalam rangka untuk Pekan Ta'ruf, saling mengenalkan diri, meskipun dalam situasi yang saat ini sedang dalam kondisi pandemi, tapi itu tidak menghalangi niat dan keinginan kita untuk kita belajar dan selantiasa belajar. Dan oleh karena itu, pada pagi hari ini kita mencoba untuk mengenal lebih dalam tentang Universitas Islam Sultan Agung. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian dan seluruh jajaran tim, serta mahasiswa-mahasiswaku yang saya cintai, mahasiswa-mahasiswa kami yang kami cintai, tadi ada salam muda dari UNISULA ya, salam UNISULA muda gitu ya maksudnya. Nah ini nanti bisa diulangi lagi nanti setelah acara ini, karena kami hanya diberi waktu selama 10 menit, dan insyaallah saya hanya menyampaikan beberapa menit saja dan setelah itu nanti akan ada pengenalan mengenai perpustakaan UNISULA. Hal yang penting untuk dipahami untuk anak-anakku sekalian, untuk mahasiswa sekalian adalah bahwa ini mungkin bisa dicatat ya, karena nanti di dalam IG kita akan ada beberapa kuis, silahkan ikut menjawab di sana. Salah satu, beberapa orang nanti akan menjadi pemenang kuis gitu ya. Salah satu misi kita adalah bagaimana kita sampai pada tahun 2022, itu kita bisa membuat mahasiswa ini dan Civitas Akademika UNISULA ini mencintai membaca. Bukan hanya budaya membaca tetapi mencintai membaca dan itu berarti mencintai termasuk memahami. Oleh karena itu setting kita di perpustakaan kita ada berbagai fasilitas yang digunakan untuk Civitas Akademika kita melakukan beberapa hal yang terkait dengan proses pembelajaran. Yang pertama, di lantai satu kita punya gedung lantai tiga, di lantai satu itu kita gunakan untuk referensi, kemudian di sana ada small hantin gitu ya, kemudian ada tempat untuk produksi, juga tempat beberapa staff ada di sana. Di lantai dua ada referensi-referensi dan tempat untuk membaca, di sana Anda bisa membaca dengan lesean, di sana Anda bisa membaca mandiri, di sana Anda bisa ada ruang tempat untuk diskusi ya, ada ruang untuk tempat diskusi. Di lantai juga, lantai tiga juga demikian, namun di lantai tiga ini ada ruang khusus bagi teman-teman kita yang mau belajar mandiri di sana. Belajar mandiri artinya tidak mau diganggu dengan yang lainnya, tidak mau diganggu situasi yang lain. Jadi bisa masuk yang namanya kubikel, kemudian di sana disediakan kunci kubikel itu, disediakan meja, disediakan juga tempat duduknya, disediakan lancinya. Jadi suatu saat Anda masuk, kemudian kalau menginginkan untuk keluar sejenak Anda bisa keluar tanpa harus memberesi semua buku-buku, komputer, laptop, atau apapun yang ada di sana milik Anda, Anda tinggal menggunci saja, kemudian Anda bisa keluar, nanti suatu saat Anda bisa kembali. Dan ini bisa diinden, bisa dipesan, kalau memang yang berminat itu banyak memang harus inden, tapi kalau tidak Anda bisa langsung masuk meminta kepada staff pelayanan kami, meminta kunci, mendaftarkan, kemudian Anda bisa di sana selama satu minggu. Apa boleh tidur di sana, ya silahkan kalau mau, tidak apa-apa di situ. Nah ini yang asik di perpustakaan kita, di lantai tiga juga ada tempat untuk diskusi terbuka di sana. Dan insya Allah ke depan kita akan bangun semacam studio untuk Anda yang menginginkan untuk melakukan broadcasting. Broadcasting, ada semacam studio di sana, dan ada pusat lab di sana ya, classroom khusus untuk pusat lab yang ada di sana. Teman-teman yang mau mandiri belajar di sana nggak pakai laptop, insya Allah kita sediakan ada di sana. Nah, kemudian itu sampai tahun 2022 itu operasional kita akan ada di situ. Kemudian visi kita ke depan adalah menjadikan perpustakaan Uni Sula ini sebagai pusat kajian literasi Islam di kawasan ASEAN. Jadi khusus untuk mengenai bidang ilmu yang terkait dengan misi dan visi Uni Sula ini, itu adalah kita ingin merekonstruksi ilmu pengetahuan ini berbasiskan dengan syariah. Dan oleh karena itu literasi-literasi yang kita sediakan adalah literasi mengenai peradaban-peradaban Islam. Itu sebagai literasi dasar dan kemudian akan kita lengkapi dengan literasi-literasi yang lain, misalnya tafsir Al-Quran, tafsir Al-Hadis dan sebagainya. Nanti pada saat akhir Pasca 2022, karena itu visi kita lima tahun ke depan, setelah 2022 ini nanti akan kita lanjutkan lagi di mana mengkomunikasikan antara berbagai bidang ilmu itu, baik kedokteran, ekonomi, hukum, teknik, dan sebagainya, seluruh yang ada semua jurusan dan prodi yang ada di Uni Sula ini dalam satu titik, yaitu merekonstruksi keilmuan itu berbasis kepada syariah Islam. Itu yang menjadi beberapa hal catatan untuk sahabat-sahabatku sekalian, untuk teman-temanku sekalian, untuk calon, untuk mahasiswa ya, mahasiswa baru-mahasiswa baru yang ada di lingkungan Uni Sula ini. Nah, berikutnya silakan menikmati sajian dari perpustakaan Uni Sula agar bisa lebih pes lagi, melihat dan memahami secara lebih mendalam tentang Uni Sula. Dari saya, cukup sekian. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Ada pengurusan untuk skripsi, jurnal-jurnal untuk masyarakat sudah disediakan dari pihak perbesaran kita. Terus di lantai kedua ada buku-buku, bagian psikologi, buku dakteran, dan lain-lainnya. Dan itu memang mantap sekali di perbesaran kita. Di lantai ketiga ada diskusi untuk membaca individual atau membaca perbesaran? Iya. Sekarang? Soalnya saya sering kandang-kandang. Oh, oke. Ini ke apa ini mas Tidak? Tidur atau baca buku? Kadang-kadang ya buat sambil tidur juga sih. Oke. Untuk yang selanjutnya ini, pengurusan ada apa Mbak? Langsung saja untuk pengurusan yang berikutnya yaitu sosialisasi penaturan akademik. Waktu dan depan saya diserahkan untuk terlaluan pengurusan sosialisasi penaturan akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Adik-adik bisa lihat di dalam website Unisula, seperti yang ada di layar, yaitu ada di alamat jilaman phk.unisula.ac.ud slash peraturan akademik. Jadi bisa dibuka di situs itu tentang peraturan akademik, mana isinya adalah tentang hak dan wajiban dari sekitas akademik, baik itu dosen maupun mahasiswa. Silakan bisa dibuka alaman ini. Jadi di sana berisi tentang aturan, pasal-pasal tentang hak dan wajiban dari sekitas akademik. Baik, peraturan akademik yang ada di Unisula berangkat tentu saja tidak berupa dari visi, misi, dan tujuan Unisula. Kalau bisa kita lihat, visi, misi, dan tujuan Unisula adalah salah satunya adalah pengembangan keilmuan di pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat, diwadai dalam kerangka nilai-nilai Islam, dan juga pengembangan peradaban Islam. Ini salah satunya utama kita, yaitu visi, misi, dan tujuan Unisula. Baik, untuk bidang pendidikan, di dalam peraturan akademik tersebut yang perlu saya garisbawahi, yang pertama adalah tentang beban studi dari adik-adik mahasiswa. Kebetulan yang ikut di dalam pekan taruh kali ini adalah untuk mahasiswa D3 dan S1. D3 dan S1. Jadi, mahasiswa diploma 3 atau D3 adalah minimal 108 SKS, Satuan Kredit Semester, itu sudah terjadwal selama 6 semester. Jadi itu standarnya. Kemudian untuk mahasiswa program studi adik-adik memiliki beban studi minimal 100. dan itu terjadwal selama 8 semester standarnya. Tapi kalau adik-adik bisa lebih cepat, karena di dalam pelaksanaan akademik kita, selain ada semester kasal dan semester genap, itu juga ada semester antara. Jadi bisa lebih cepat di dalam pelaksanaan akademik. Bisa kurang dari semester dan 6 semester. Kemudian yang kedua, pembelajaran di MSULA, itu sudah mengandung sistem pembelajaran student-centered learning. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa. Jadi perlu saya tekankan di sini bahwa yang mempunyai kewajiban adalah hati-hati mahasiswa, Bapak Ibu Sen, bukan yang lain, tetapi mahasiswa yang mempunyai kewajiban belajar di sini. Jadi itu perlu ditekankan dan juga nanti ada orientasi atau penjelasan lebih lanjut dari bidang pengembangan akademik dan LP3M, nanti bisa kanyakan tentang apa itu student-centered learning akan dijelaskan di sana. Baik, kemudian selanjutnya di bidang pendidikan, yang perlu saya sampaikan lagi adalah tentang tahun akademik. Akademik tadi sudah ya, jadi kita, tahun akademik kita terselenggara selama dua semester dan terdiri dari semester gasal dan semester genap dan juga ada tambahan satu semester antara yang itu bisa dimanfaatkan oleh adik-adik mahasiswa untuk mengambil mata kuliah lebih. Jadi bisa lebih cepat. Bapak lebih cepat di dalam melaksanakan perkulian di UNISU. Untuk jadwalnya, kita bisa buka di laman situs ini, BHK UNISU LA slash kalender akademik. Di sana sudah ada jadwal ya, jadwal kapan perkulian dimulai, kapan mengisi KRS, kemudian ada juga kegiatan kemahasiswaan. Kalau ada lomba, itu sudah terjadwal di sana. Bisa dilihat di sini, bisa diunduh di laman ini, kalender akademik, silahkan dibuka. Itu di bidang dengan keilmuan terkini ya, tentu saja itu dilandasi dengan visi-visi, tujuan UNISU LA, start pensi lulusan, capaian pembelajaran. Dan saat ini kita juga sedang mengembangkan kurikulum berdasarkan instruksi Menteri Pendidikan Kepudayaan, yaitu kurikulum kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Ini nanti akan dijelaskan oleh LP3FU. Kemudian mode pembelajarannya, ada praktikum, ada diskusi kelompok, dengan menggunakan berbagai media. Saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, kita banyak menggunakan media telekonferensi ya, seperti saat ini kita menggunakan media Zoom untuk bertatap muka, tapi apapun itu bisa mengurangi kendala yang kita hadapi saat ini. Nanti untuk media pembelajarannya, kita menggunakan media e-learning, selain media yang ada di luar ya, seperti Zoom saat ini, UNISU LA memiliki media e-learning yang ada di dalam sistem informasi akademik kita. Ini nanti juga akan dijelaskan oleh LP3M bidang teknologi pembelajaran tentang e-learning kita, tentang penggunaan e-learning untuk perkuliahan. Baik, selanjutnya di bidang pendidikan lain yang perlu saya sampaikan adalah tentang aktif akademik. Jadi setelah ini adik-adik mahasiswa itu wajib mendapatkan yang namanya nomor induk mahasiswa atau NIM. Nanti bisa ditanyakan ke masing-masing fakultas atau wali jamaah tentang nomor induk mahasiswanya. Dan ini harus terdaftar di dalam pangkalan data pendidikan tinggi, kementerian pendidikan dan kebudayaan. Jadi nanti kalau sudah mendapatkan ini mungkin semester 2 nanti bisa di-cek apakah status adik-adik mahasiswa itu sudah tercatat di PDDP. Ini alatnya. Jadi belum di-cek di PDDP nanti bisa menghubungi BAK atau ke-prodi atau ke fakultas menanyakan tentang status keaktifan adik-adik. Ini ada karena ini menjadi sumber data kita di dalam melaksanakan perkuliahan pembelajaran dan ini juga nanti setelah lulus akan di-cek kalau misalnya adik-adik bekerja begitu ya, ijazahnya, studinya itu bisa di-cek di sini. Dan ini sifatnya terbuka. Jadi orang luar bisa melihat. Baik selanjutnya adalah tentang KRS dan KHS ini di program studi atau di fakultas nanti akan dipandu oleh yang namanya dosen wali. Hati-hati mahasiswa nanti akan mendapatkan dosen pembimbing akademik atau kalau kita istilahkan adalah dosen wali. Yang mana ini untuk sifatnya untuk berkonsultasi secara langsung tentang studi adik-adik selama di misullah. Baik. Kemudian yang kedua adalah tentang tridharma yang kedua. Dharma kedua adalah penelitian. Jadi selain melaksanakan pendidikan, adik-adik juga diwajibkan melaksanakan yang namanya penelitian. Itu nanti akan masuk ke dalam kurikulum ada pada yang namanya tugas akhir, atau skripsi, atau proyek akhir ya kalau ketiga. Ini nanti adik-adik akan diminta untuk melaksanakan penelitian. Di luar itu ada juga yang namanya program kreativitas mahasiswa ini bersifat apa, lomba begitu ya. Jadi kemahasiswaan, adik-adik bisa juga melaksanakan penelitian di sini. Dan juga ada yang namanya karya tulis ilmiah. Kalau nanti tulisannya dipublikasikan secara ilmiah di jurnal maupun di seminar begitu ya, itu adik-adik bisa melakukan itu. Dan semua ini kalau ada prestasinya di dalam peraturan akademik itu di pasal terakhir ada yang namanya kompensasi akademik. Bisa dibaca di peraturan akademik itu nanti ada kompensasi. Ada manfaat yang bisa diambil di sana. Kita itu adik-adik bisa tidak mengikuti ujian skripsi misalnya. Itu adik-adik bisa diambil ya. Jadi ada yang namanya kompensasi akademik. Kemudian dharma yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nanti adik-adik mahasiswa sekitar semester lima atau enam, nanti ada yang namanya program kuliah kerja nyata atau KKN. adik-adik diminta terjun ke masyarakat untuk membantu masyarakat menghadapi permasalahan yang ada di sana. Bisa membantu memecahkan permasalahan dan membuatkan solusi ke masyarakat. Tentu saja dengan latar belakang keilmuan program studinya. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan yang terakhir, selama masa pandemi COVID-19 ini, semua layanan akademik kita itu dilaksanakan secara online. Jadi ini adalah layanan akademik yang disediakan oleh Biro Administrasi Akademik. Bisa dicatat. Jadi untuk surat ketahangan aktif atau cuti nanti ada di alaman ini. Kemudian data-data mahasiswa ada di alaman ini. Nanti bisa dicatat atau bisa kontak langsung lewat WhatsApp. Admin kita siap selalu dan bisa juga lewat email bak.unisola.hc.id. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya ucapkan selamat belajar, selamat bergabung di kampus Oiro Umat. Semoga Allah SWT memberkai niat ibadah kita di unisola kita tercinta. Amin. Ya Rabbala Alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wabilahi Taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya kepada pembawa acara. Iya Bapak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andrius Biondo. Oke terima kasih untuk perwakilan dari Bia Buka. Untuk sosialisasi peraturan akademiknya. Baiklah untuk acara selanjutnya itu ada sosialisasi tutorial BPAI yang akan disampaikan oleh Ibu Hidayatu Solehat. Sebelumnya mungkin Ibu Hidayatu Solehat. Kita sudah bisa mencari selanjutnya lebih jauh. Apa sudah bisa dilihat BPAI-nya? Baik sudah Ibu. Sudah. Oke. Baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ini kelihatan fresh ya pagi ini ya. Ini ada di depan saya ini ada masjid dan kelihatan kecapean ini. Tidak apa-apa tarik nafas, relax saja ya. Memang kalau lewat screen itu tidak seperti kalau hadir gitu ya. Baik pada kesempatan ini Ibu akan memberikan pengenalan tentang tutorial baca tulis Al-Quran dan praktik ibadah. Jadi kalau tidak kenal maka tak sayang ya nanti kalian akan ketemu dengan Ibu. Ibu adalah Ibu Hidayatu Solehat dan sekarang adalah Kepala Quran Learning Center LKPI Purni Sula. Ini adalah program tutorial teman-teman. Jadi kalau tidak pandemi nanti salah satu yang ada dalam tutorial itu yaitu kuliah umum ini. Nah itu seperti itu penuh 3.000 ya di teman-teman semua mahasiswa baru itu berkumpul di masjid sampai penuh lantai 1, lantai 2. Apa itu tutorial ini? Tutorial itu adalah strategi pembinaan keislaman bagi mahasiswa baru yang dilakukan secara peer teaching atau kelompok. Akhir sekali ketika kalian di kelas diajar oleh sosok-sosok senior, dosen gitu ya. Tapi kalau di sini diajar oleh kakak-kakak kelas yang mungkin usianya ya hanya selisih setahun atau bahkan ada yang sama. Jadi oleh temannya sendiri gitu ya. Jadi sangat asik, menyenangkan gitu ya. Baik. Program tutorial ini merupakan program wajib pendamping mata kuliah PAI. Jadi nanti selama satu tahun itu ada mata kuliah dasar umum yang harus diikuti, enggak boleh kurang dari B. Itu harus diikuti itu. Untuk agar sukses bisa mengikuti PAI ini, kalian harus ikut nih tutorial. Dan memang tutorial ini wajib. Sekali lagi kalau wajib jangan dibayangkan tidak menyenangkan. Biasanya sesuatu yang diwajibkan tidak mengumpul dari kisah data tidak menyenangkan ya. Padahal ini sangat menyenangkan. Anda lihat di sini tutor-tutorinya juga sangat bahagia, senang gitu ya. Mendapatkan award. Kita kemarin baru memberikan award kakak-kakak tutor yang berpestasi, menghasilnya berpestasi. Nah harapannya kalian bisa ikut tutorial dengan baik. Tahun depan bisa tutorial adik-adiknya gitu ya. Nah dasar tutorial ini adalah ya berdasarkan eskarektor ya. Nah apa sih tujuan dari tutorial? Tujuannya yaitu ada membimbing, membaca tulis Al-Qurqan dan menghatamkannya. Bagaimana buang saya sudah bisa baca tulis dari pesantren? Tidak usah khawatir. Nanti dikelompokkan yang betul-betul mahir gitu ya. Nanti lebih fokus pada menghatamkan berkali-kali dan diskusi kandungannya. Tapi kalau yang dari nol misalkan dari SD, SMP, SMA kurang bisa baca tulis nanti dikelompok yang level rendah dengan temen-temennya yang sama kemampuannya. Jadi enggak usah khawatir. Tujuannya intinya membimbing baca tulis Al-Qur'an dan ibadah. Kemudian memotivasi kalian agar bagaimana bisa berpikir menggali permasalahan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi harapnya nanti kalian ada skripsi yang bisa dikaitkan dengan Quran, dengan Sunnah. Ini menarik sekali ya. Jadi antara Islam dengan sains bisa disatukan karena kalian pinter Quran ya. Memotivasi mahasiswa juga bisa menginformatitasikan nilai-nilai Quran. Nah targetnya apa? Target dari tutorial ini enggak ada satu penulisan unisulat yang tidak bisa baca tulis di Quran. Jadi semuanya enggak boleh buta huruf A-Tur'an. Harus bisa baca tulis di Quran. Kemudian mampu mengimplementasikannya akhirnya kalian menjadi punya wirah tuh semangat ya. Apa kabutin? Ini untuk pelaksanaan tutorial. Untuk dicatat. Di underline. Penting sekali tanggal 12 jam setengah 8. Kita akan mengadakan kuliah umum. Ini kalian kan sedang proses taruh. Nanti tanggal 12 September. Kita akan adakan kuliah umum itu adalah pembukaan tutorial. Wajib hadir. Kalau enggak nanti enggak kebingungan. Enggak ketemu kelompoknya ya. Sesudah ikut kuliah umum sekaligus bagi tangga pembukaan tutorial. Maka nanti akan dideteksi. Teman-teman akan diberikan ujian lewat Google Form. Yaitu untuk mengetahui. Kira-kira teman-teman tuh kemampuan baca tulis Al-Qurannya sudah lebih hebat. Atau masih sedang. Atau bawah. Nanti dikelompokkan sesuai dengan pendeteksian tadi. Nanti dikelompokkan. Jadi enggak usah khawatir ya. Kalau yang enggak bisa enggak usah malu. Kalau yang pinter juga enggak boleh sombong. Dan semua wajib ikut tutorial. Sesudah itu dibimbing. Kita bimbing. Adanya proses tutorial. Baru kita uji. Gitu ya. Nah pendeteksian sudah saya jelaskan. Ada A, B, C, dan B. Yang paling tinggi bidetnya A. Biasanya yang lulusan pesantre. Yang hafif Quran. Ini kita lakukan di A ya. Yang D ini benar-benar yang baca makhrod saja masih salah-salah. Gitu ya. Ini teman-temannya sama. Tapi biasanya selesai tutorial nanti jadi bisa. Baca Qurannya. Bahkan ada dulu tapi dulu. Yang non-Islam masuk enggak bisa. Dari nol itu bisa. Masuk unisullah tetap harus di tutorial ya. Sudah tahu Islam kok masuk. Ya berarti harus di aturan tutorialnya. Oke. Tujuannya apa pendeteksian tentu untuk tahu kemampuannya tadi ya. Kemudian pada waktu tutorial ini setiap tutorial. Setiap Anda biasanya 12 dari mahasiswa baru itu punya satu tutor. Minimal 10 dari mahasiswa punya satu tutor. Nanti mengelompok di taman, di masjid gitu ya. Tapi karena online biasanya ya lewat Zoom, Google Meet, begitu ya. Lewat video call WA. Tapi tetap jalan. Jadi satu semester kemarin benar-benar tetap jalan secara online. Nah ini ketika kondisi normal itu pasti dilaksanakan di tempat utamanya di masjid dua kali. Yang paling wajib Sabtu. Kenapa Sabtu? Karena kalau Sabtu hampir semuanya, apa? Semuanya bisa begitu ya. Sedangkan untuk hari lain, Nah ini satu jam setengah, satu jam setengah, seminggu dua kali ya. Sementara hari lain biasanya kesempatan dengan, ya tutor dengan kalian semua. Begitu. Oke, nanti karena kita lagi pandemi, nanti tutorialnya juga lewat online ya. Nah, ini adalah kedudukannya. Tutorial itu wajib teman-teman. Kalau jenis-jenisan enggak ikut tutorial satu, baca tulis Al-Quran, enggak lulus dan enggak mengulang. Apalagi enggak ikut dan enggak peduli. Ada, ada dari 3.001-2 ada. Itu nanti waktu wisuda bingung. Kenapa? Karena secara daftar wisuda harus punya sertifikat dua tutorial. Satu tutorial pertama, tutorial kedua, sama tutorial hatam Quran. Kalau itu enggak ada, enggak bisa daftar wisuda. Nah ini biasanya baru bingung gimana-gimana ya. Akhirnya enggak bisa ikut wisuda. Harus nunggu tahun depan gitu ya. Jadi jangan pernah meremehkan tutorial. Jadi belajar yang benar, sehingga lulus minimal dapat B. Kalau pinter seperti apapun, kalau kurang 75 persen, insya Allah enggak lulus. Kalau kehadirannya kurang 75 persen. Tanpa izin, tanpa adanya sakit yang beruri. Kenapa? Karena syarat untuk ikut ujiannya harus hadir 75 persen. Maka bisa atau enggak bisa, pokoknya penuhi untuk selalu hadir. Jangan kalau, ah aku kan enggak bisa. Hadir jarang cerang, oh enggak bisa ya. Baik. Kalau bisa ya sharing sama teman-teman. Tutornya enak-enak ya. Enggak otoriter. Biasanya senang kalau dapat masukan. Kehadiran tutorial itu minimal sekali teman-teman 75 persen. Kalau dua kali seminggu dalam satu semester berarti ada, ada berapa? Ada 28. Berarti Anda harus masuk sekitar 21, 22. Begitu ya. Nah ini tutor berprestasi kemarin dapat uang pembinaan. Dapat penghargaan tutor terbaik. Semoga kalau kalian semangat untuk ikut tutorial. Nanti juga notoria di adiknya. Baca tulis Quran. Nah, segi ya. Kewajibannya apa? Tadi kalau normal setiap satu. Semoga sesudah Desember normal ya. Wajib hadir. Kemudian selain satu sesuai kesepakatan. Pokoknya dua kali seminggu. Walaupun online juga dua kali seminggu. Kemudian wajib ikut ujian dengan kehadiran 75 persen. Mengerjakan tugas yang diberikan tutut. Dan mengikuti ujian akhir. Nah, haknya apa? Memporeleh pembinaan. Dinyatakan lulus berarti berhak mendapatkan nilai. Dan mendapatkan sertifikat. Kalau saksinya apa, Bu? Kalau saksinya kurang 75 persen tidak bisa ke ujian. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau tidak bisa ke ujian. Berarti harus mengulang tahun depan. Tidak mengikuti ujian tutorial dengan izin Sari. Maka ujiannya bisa diizinkan. Kalau karena sakit diopnam. Atau waktu ujian benar-benar ada keluarga yang meninggal. Nah, terakhir teman-teman. Karena saya cuma diberikan waktu 10 menit. Program Hatam Al-Quran itu adalah program. Di mana setiap teman-teman nanti dalam waktu satu tahun. Semester satu itu belajar baca tulis Quran. Semester dua belajar praktek ibadah. Dalam satu tahun itu Anda harus menghatapkan minimal satu kali. Itu minimal. Satu kali Al-Quran 30 juz secara berkelompok. Nah, itu kalau bagi yang kemampuannya baca Quran-nya bahasa jawanya masih gratul-gratul. Nah, itu butuh rajin. Supaya benar-benar selesai dan bisa ikut kopil Quran dan dapat sertifikat. Maka saling mengingatkan antara tutor dengan yang di tutor. Tapi bagi yang pintar, tidak boleh hanya sekali. Harus berkali-kali. Harusnya ya. Harus semangat. Kalau yang sudah sangat lancar itu beberapa kali dong. Dalam satu tahun ya. Baik, mahasiswa baru ini ya. Ketika sudah jadi mahasiswa baru nanti dikasih pre-test. Kalau kalian nanti pre-testnya hanya Google Form tertulis. Tadi di kelompokan tadi. Kalau misalkan kondisinya normal tidak pandemi. Ada tes tulis, tes membaca langsung, tes wawancara gitu ya. Tapi karena pandemi disingkat jadi tadi lewat Google Form yang nilai tertinggi kelompok A. Lebih rendah hati biaya dan sebagainya. Habis itu akan ada tutorial. Nanti online oleh kakak-kakak tutor ya. Habis itu kalau sudah lumayan lancar tuh. Terutama yang level C atau level D. Lumayan lancar. Nah itu baru dimulailah baca Quran bersama-sama sampai hatam. Hatamnya tanggung jawab grup. Nanti akan mendapat sertifikat. Nah teman-teman. Ini program tutorial ini program yang asik ya. Menunjukkan hati visilah kalian. Misal dari fakultas-fakultas umum terutama. Jarang memegang Quran, jarang baca Quran. Niatilah ketika tutorial. Hanya satu jam setengah dua kali seminggu ini. Sebagai untuk refreshment. Menenangkan jiwa, menyejukkan jiwa. Ikutilah dengan baik. Siapa tahu juga kalian dapat kesempatan juga nanti. Bisa menjadi tutor. Dan tutor yang berprestasi. Punya amal soleh, amal jariah. Yang tidaknya bermanfaat di dunia. Tapi juga bermanfaat di akhirat. Bisa jadi notori adik-adiknya. Di SES sesuai fakultasnya. Kalau ke dokteran, notori anak-anak dokteran. Kalau ekonomi, notori anak-anak ekonomi. FI, anak-anak. Ya, waktunya sudah habis. Apakah ada pertanyaan? Panitia? Baik, Bu. Mungkin untuk sosialisasi ini. Meniadakan sesi tanya-jawab. Oke, ya sudah cukup. Baik, demikian dari saya. Apabila ada dirangkannya, mohon maaf yang terpisar-pisarnya. Wabilahi taufat wal hidayah. Waridu wal inayah. Yudhina syurah ta'ala musra'im. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Hidayah yang keseluruhan yang telah menyampaikan sosialisasi dalam PAI untuk sosial 1 dan sosial 2 untuk mesingkat waktu langsung saja persosial sesedikutnya, yaitu sosialisasi oleh pihak jalan. Waktu berhasil banget kami besarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Sultan Agung Muga? Semoga selalu sehat. Walafiat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah kita semua bisa berpengajah pada majelis Zoom yang insyaAllah indah dan penuh berkah. Baik, wahai para Sultan Agung Muda. Alhamdulillah, kami ucapkan selamat bergabung pada Sintas Akademika Unisula yang mana di sini merupakan sebuah kampus Khaira Umah untuk mencetak generasi Khaira Umah. Dan nantinya insyaAllah adik-adik akan dibekali tidak hanya dengan disiplin ilmu tapi juga dengan keagamaan dan tentunya terkait dengan kompetensi bahasa internasional. Oleh karena itu, nanti ketika adik-adik lulus, adik-adik harus memiliki sertifikat TOEFL yang dengan minimal skor 450. Terkait dengan informasi tutorial, nanti adik-adik pada semester 3 dan semester 4 akan mendapatkan program fasilitas tutorial bahasa Inggris dan juga tutorial TOEFL. informasi tersebut adik-adik dapat peroleh pada akun sosial media jilat at jilatunisula jangan lupa di follow wajib untuk follow akun sosial media kita agar adik-adik nanti dapat mendapatkan informasi terkait dengan program tutorial yang akan dilaksanakan pada semester 3 dan semester 1A. Selain itu, adik-adik, kita juga ada program beasiswa studi bahasa internasional yang dapat dimikmati secara gratis dan cuma-cuma. yang pertama adalah bahasa Inggris yang kedua adalah bahasa Korea adik-adik juga bisa belajar bahasa Korea ada juga bahasa Arab adik-adik bisa belajar bahasa Arab di sini kemudian ada bahasa Mandarin dan yang terakhir adalah bahasa Jepang jadi adik-adik semua bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di jilatunisula secara gratis dan cuma-cuma. Oleh karena itu adik-adik silahkan follow akun sosial media jilat untuk informasi terkini terkait dengan program-program yang ada di jilatunisula selanjutnya secara lebih lengkap adik-adik bisa melihat video profil jilatunisula ya sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di dunia yang serbatak terbatas ini setiap insya akan meluju tantangan kehidupan global di segala lini bagi mereka yang mau terus berkembang terjun dalam perkembangan zaman adalah sebuah keharusan dalam dunia modern seperti sekarang bahasa asing merupakan aset untuk masa depan dengan menguasai bahasa asing maka kualitas diri semakin bersaing tidak dapat dipungkiri masuknya Indonesia dalam masyarakat ekonomi ASEAN adalah sebuah prestasi sehingga kemampuan penguasaan bahasa asing menjadi fokus urgensi yang ganti jilat atau Center for International Language Development adalah solusi yang paling tepat sebagai UPT pengembangan bahasa internasional di bawah naungan Universitas Islam Sultan Agung jilat membekali insan cendekiawan dengan ilmu yang tak terbendung jilat adalah jawaban dari tantangan komunikasi dalam peradaban dengan mengharap segala berkah jilat hadir untuk membangun generasi hayro umma layanan kursus bahasa inggris meliputi grammar speaking dan english for specific purpose menjadi bekal agar kompetensi mereka semakin terekspos jilat juga membuka kesempatan bagi mereka yang ingin menguasai bahasa gemilan seperti bahasa Korea Mandarin Arab dan Jepang dengan dibukanya program bahasa internasional hal ini menjadi jalan untuk menyelami dunia global mengingat tingginya tingkat mobilitas pada segala penjuru jilat juga menyediakan in-house training demi kemudahan proses transfer ilmu adanya program Tufel dan IELTS preparation mahasiswa akan semakin mumpuni sertifikat yang didapat akan sangat berguna baik ranah pendidikan ataupun pekerjaan selain dalam bidang akademik berkembangnya sektor pariwisata menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang menarik perekonomian masyarakat terus berkembang seiring dengan adanya wisatawan yang datang untuk menunjang kegiatan pendidikan perekonomian maupun pariwisata jilat menghadirkan program BIPA BIPA adalah pelatihan bahasa Indonesia bagi para penutur asing program ini dilakukan untuk membantu ekspatriat agar mereka mengenal bahasa Indonesia lebih dekat selain itu jilat juga menawarkan program LAFONTI atau Language for Fun Study Tour program ini menawarkan konsep wisata dengan pembelajaran bahasa yang terukur bahasa adalah alat untuk menghentarkan kita menggenggam dunia bersama jilat masa depan semakin meningkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dengan bekal pengalaman lebih dari 9 tahun OPT Pengembangan Bahasa Internasional Unisula atau biasa disebut dengan jilat unisula telah bertumbuh menjadi language training spesialis yang profesional dan terkemuka selain itu jilat juga menawarkan program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk program Biasiswa Studi Bahasa Asing dan program Indo Global Classroom kepada para siswa di sekolah-sekolah daerah untuk memberikan semangat internasional demi meraih masa depan yang lebih baik jilat unisula Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua pada sesi kali ini saya akan mensosialisasikan mengenai UPT Kerjasama dan Urusan Internasional atau Office of the International Affairs baik kita akan mulai dengan presentasinya baik presentasi dari OIL Unisula hari ini adalah kejar mimpi pasca pandemi berkaitan dengan kondisi yang sedang dialami teman-teman saat ini berserta semua warga yang ada di seluruh dunia adalah kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 kita akan melihat apa sebenarnya yang peluang-peluang yang sebenarnya masih ada dalam masa pandemi ini terkait dengan kegiatan internasional baik selanjutnya selanjutnya adalah tim dari OIL Unisula di slide selanjutnya kami terdiri dari empat personel kami yang pertama adalah saya sendiri sebagai kepalanya kepala OIL Unisula kemudian kami memiliki dua divisi yang pertama adalah divisi kerjasama luar negeri bersama Bapak Ryo Luhung kemudian divisi kerjasama nasional atau dalam negeri bersama Ibu Ida Musofiana kemudian kami juga memiliki divisi keimigrasian dan juga peraturan keimigrasian seperti nanti kalau teman-teman ingin mengurus visa paspor dan sebagainya bersama Ibu Harismania baik next sebenarnya apa sih yang menjadi tugas kami kami bertugas untuk mengelola kerjasama di tingkat universitas dalam lingkup nasional maupun internasional kerjasamanya dengan pihak mana saja baik nasional dan internasional sama yaitu institusi pendidikan kemudian juga lembaga pemerintahan dunia industri dan nantinya juga terkait dengan organisasi lembaga kesehatan dan lembaga lain yang berkaitan dengan dunia Islam semua lembaga ini akan bekerjasama dengan Unisula untuk memajukan kegiatan baik di bidang pendidikan penelitian dan juga pengabdian masyarakat termasuk di dalamnya juga program magang untuk teman-teman mahasiswa baik selanjutnya selanjutnya adalah ini saya akan berfokus pada kerjasama internasional ini adalah persebaran kerjasama internasional yang dimiliki oleh Unisula ada berbagai negara mulai dari Malaysia sampai dengan Lithuania termasuk di dalamnya ada Inggris, Jepang, dan Korea Selatan Korea Selatan menjadi salah satu negara yang paling favorit untuk mahasiswa Unisula untuk melakukan kegiatan internasional seperti student exchange dan sebagainya baik selanjutnya ini adalah program internasional yang ada di Unisula kita memiliki istilah outbound outbound itu artinya adalah mahasiswa Unisula itu melakukan kegiatan di mitra di luar negeri kemudian kegiatannya apa saja Unisula memiliki program joint degree jadi mendapatkan gelar baik dari Unisula maupun dari mitra di luar negeri sudah ada beberapa prodi yang mendapatkan ini kemudian kegiatan lain adalah student exchange kemudian ada summer program winter camp juga ada jadi untuk mitra negara yang 4 musim biasanya mereka memiliki summer camp dan juga winter camp itu short program biasanya sekitar 2 minggu sampai 3 minggu untuk student exchange juga ada yang short jadi pendek durasinya tapi juga ada yang satu semester kemudian kegiatan lain juga ada KKN PPL juga ada kemudian magang internasional itu yang outbound kemudian yang inbound itu adalah mahasiswa internasional yang belajar di Unisula jadi tidak hanya mahasiswa Unisula yang ke luar negeri tapi juga mahasiswa dari mitra Unisula juga belajar di Unisula jadi nantinya kalau memang pandemi ini sudah berakhir teman-teman akan melihat bahwa di Unisula tidak hanya orang Indonesia yang belajar beberapa teman-teman kita ada yang dari Thailand kemudian Brazil, Mesir dan juga berbagai negara yang lain yang mungkin akan hadir di Unisula untuk belajar programnya pun sama baik inbound maupun outbound kemudian yang ketiga adalah ada program internationalization at home jadi ada beberapa festival yang diadakan di Unisula misalnya Thai Food and Festival jadi ada festival makanan dan budaya Thailand kemudian budaya Korea dan berbagai kegiatan yang lain kemudian kami juga membuka OIA internship program jadi teman-teman mahasiswa yang ingin magang di OIA itu juga terbuka kesempatannya biasanya kami libatkan dalam kegiatan internasional menjadi panitia maupun menjadi LO bagi mahasiswa asing yang datang ke Unisula atau istilahnya sebagai student body baik selanjutnya ini adalah contoh saya ambil beberapa foto dari teman-teman Unisula yang melakukan kegiatan exchange baik joint degree maupun student exchange dan short program lainnya di negara-negara mitra Unisula bisa teman-teman lihat disitu ada yang di Korea Selatan kemudian Malaysia, Paris, kemudian ada yang di Belgia juga ada kemudian ada teman-teman juga yang sangat suka dengan Korea Selatan kemudian mendapatkan pengalaman menggunakan baju go tradisional Korea langsung di negaranya kemudian ini juga ada foto teman-teman yang mengajar di Thailand melakukan PPL internasional di Thailand juga ada dan beberapa teman-teman yang mengikuti summer program di Korea Selatan jadi ini adalah beberapa dari banyak sekali teman-teman Unisula yang sudah melakukan atau terlibat dalam kegiatan internasional selanjutnya nextnya adalah apakah adik-adik atau teman-teman bisa seperti teman-teman yang tadi tentu jawabannya insya Allah bisa tapi semua itu tidak bisa instan jadi harus direncanakan karena kesempatan itu juga kadang kita harus menciptakannya sendiri yang pertama apa yang harus direncanakan kalian harus menguasai bahasa asing seperti yang kita tahu ketika kita ke luar negeri orang harus bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dan biasanya syaratnya adalah nilai tofolnya sekian jadi ketika itu sudah tidak bisa terpenuhi maka akan kesulitan meraih sempatan untuk exchange luar negeri dan teman-teman perlu tahu bahwa bahasa Inggris itu sudah bukan bahasa internasional ya saat ini jadi sudah dianggap menjadi bahasa sehari-hari masyarakat dunia jadi kalau tidak menguasi bahasa Inggris berarti sangat ketinggalan atau berada di luar sirkel masyarakat dunia karena bahasa internasionalnya sekarang sudah bergeser menjadi bahasa Mandarin, Arab dan juga Jepang sudah ke arah sana jadi harus teman-teman itu menguasai bahasa Inggris kemudian yang selanjutnya masalah klasik adalah biaya walaupun nanti fakultas membantu ataupun universitas membantu tetapi tetap ada teman-teman itu juga backup biaya yang diperlukan ketika ingin exchange sesuai dengan program yang ingin diikuti jadi harus mulai menabung supaya tidak tiba-tiba pengeluarannya dan harus meminta orang tua dan sebagainya kemudian yang selanjutnya adalah mulai menimba pengalaman misalnya mulai terlibat dengan kegiatan internasional yang ada di Unisula ada festival apa kemudian kita membuka internship magang menjadi panitia kalau bisa mulai ikut serta karena dengan demikian kalian akan mulai terbiasa berkomunikasi dengan mahasiswa dari luar negeri kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah semangat biasanya teman-teman itu berapi-api di awal ingin exchange, ingin ini, ingin itu tapi di tengah jalan kemudian hilang semangatnya kemudian selanjutnya kami mengajak teman-teman mulai merencanakan mimpinya dari sekarang dengan cara teman-teman bisa mengunggah dua foto di Instagram teman-teman yang satu foto diri kalian dan satu lagi itu adalah foto icon atau landmark dari lokasi negara yang ingin dituju jadi dua foto ya yang di upload jadi satunya foto kalian sendiri yang satu adalah foto landmark dari negara yang kalian ingin kunjungi kemudian kalian beri caption kemudian kalian beri caption captionnya apa berkenalkan diri kalian dan juga alasan kenapa ingin mengunjungi negara tersebut lalu follow dan mention akun Instagram OIA Unisula berserta tagarnya adalah Unisula Kejar Mimpi nanti kami akan memilih 10 unggahan dengan caption terpilih akan mendapatkan cenderamata dari OIA jadi cenderamata internasional yang pernah kami dapatkan ketika kami memang keluar negeri jadi bukan beli di Indonesia ya ataupun di pasar Johor dan sebagainya bukan jadi silahkan mulai merencanakan mimpi teman-teman dengan memvisualisasikan negara yang ingin teman-teman kunjungi baik selanjutnya terakhir seperti yang pernah diungkapkan oleh John Buden bahwa beliau berkata demikian don't give up on your dreams or your dreams will give up on you jadi teman-teman jangan pernah menyerah kepada mimpi yang sudah direncanakan bahwa insya Allah dengan usaha dan doa Allah akan izinkan mimpi-mimpi kita berkunjung ke negara yang kita inginkan itu terlaksana insya Allah demikian dari kami slide selanjutnya adalah beberapa akun atau sosial media yang bisa teman-teman kunjungi dari mulai website kemudian instagram dan juga youtube channelnya OIA Unisula demikian teman-teman semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat nanti misalnya memang ada pertanyaan mengenai student exchange dan sebagainya bisa langsung menghubungi Kamil via instagram demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Riana sosialisasi selanjutnya yaitu mengenai website Sistem Informasi Mahasiswa oleh Seksi DDM untuk Seksi DDM kami persilahkan disini saya akan menjelaskan apa sih SIM Unisula itu SIM Unisula itu adalah sarana bagi mahasiswa untuk mempermudah mereka dalam melaksanakan aktivitas akademik mereka simak video berikut ini ya nah kemudian kita masuk ke laman Google langsung klik SIM Unisula kalau sudah klik SIM Unisula nah ketika kalian sudah login akan muncul 3 fitur yang pertama layanan perpustakaan yang kedua SIM akademik yang ketiga pengajuan keringanan UKT kita bahas yang layanan perpustakaan dulu layanan perpustakaan adalah apabila kalian meminjam buku di perpustakaan pusat maka otomatis buku yang kalian pinjam akan tercantum di layanan ini selanjutnya kita masuk ke SIM akademik nah karena SIM akademik memiliki banyak fitur maka saya akan membahas fitur-fitur yang sering digunakan oleh mahasiswa-wiswa yang pertama learning learning ini sangat penting soalnya apabila kita sedang melaksanakan kelas jaring seperti saat ini maka dosen akan mengupload materi melalui SIM dan bisa diakses di learning seperti contoh nah seperti ini nah mata kuliah yang kalian ambil akan muncul disini dan ketika kalian mau mengakses ketika kalian mau mengakses materi kalian tinggal klik aksi kemudian akan muncul materi dengan sendirinya sesuai yang diupdate tulisan kalian nah setelah muncul lampiran beberapa materi ini kalian bisa downloadnya mungkin digunakan untuk belajar dan juga ada kelas online melalui fitur ini caranya kalian tinggal klik absen pada pertemuan yang diminta oleh dosen kalian mungkin kalian sudah absen fitur selanjutnya kartu rencana studi nah kartu rencana studi ini digunakan oleh mahasiswa untuk mengambil mata kuliah 1 semester ke depan fitur selanjutnya ada kartu hasil studi kartu hasil studi ini merupakan kartu yang digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses nilai ujian akademik jadi setelah kalian melalui ujian kuas kalian bisa mengakses bisa melihat nilai kalian melalui kartu hasil studi beralih ke fitur selanjutnya merupakan fitur KHS KHS ini merupakan hasil akhir nilai ujian nah kalau yang tadi ini masih sementara karena sewaktu-waktu nilai kalian dapat berubah selanjutnya KRS KRS juga merupakan hasil akhir mata kuliah yang kalian ambil pada semester selanjutnya terima kasih untuk sosialisasi selanjutnya yaitu dari lembaga pengembangan kemahasiswaan dan alumni atau LPKA Unisula mengenai layanan mahasiswa selamat menikmati 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 dan berprestasi bersama LPKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adik Bajar Nukangtu. Saya Kapit Pembinaan Pemasuhan dan Alumni. Pada teman-teman setanah pemuda, mari bergabung di kegiatan LPKA. Insyaallah akan menjadi generasi perumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sultan Agung Muda. Apa kabar hari ini? Tetap semangat. Baik, nama saya Zamroni, sebesi psikolog, sebagai kepolat bidang pengembangan karir di LPKA. Apa itu pengembangan karir? Nah, bisa saya sampaikan ke adik-adik semua, pengembangan karir kami bersedia untuk melayani pengembangan soft skill adik-adik. Dan juga kami akan memberikan informasi lawan pekerjaan ke handphone adik-adik. Dan kemudian kami juga memberikan layanan konseling, serta kami akan membantu adik-adik untuk makan di BUMN. Terima kasih dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat datang di LPKA. Selamat saya, Pak Tiana, Kepala Bidang Minat Bakat, LPKA Om Insula. Dalam rangka mengembangkan minat bakat teman-teman mahasiswa baru, maka yuk ikuti UKM yang disukai. Lomba seni, lomba olahraga diikuti. Ada biasiswa juga lho. Selamat berprestasi. Hai, bagaimana? Sudah kenalan ya sama semua Kepala Bidang di LPKA. Nih, menjadi mahasiswa baru adalah momentum bagi adik-adik untuk melatih soft skill, berorganisasi, dan menunggu di jaring dengan luas. Jangan hanya jadi mahasiswa kupu-kupu. Yang kuliah lalu pulang. Tapi jadilah kura-kura. Namun kuliah, maka rapat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Salam sukses dan semangat terus. Selamat berprestasi. Baiklah, terima kasih untuk perwakilan dari LPKA Om Suwak. Sudah sampai di penghujung acaraan hari ini. Oke, mungkin begitu saja. Sampai ini tugas untuk hari bertapa adalah? Iya. Pembuatan CV. Tolong teman-teman diingat lagi bahwa hari ini ada tugas untuk pembuatan CV yang mati di upload ke Instagram dan sebelumnya di tag ke IG BMPT dan juga IG Pekta 2020. Jangan lupa untuk tugas hariannya. Tetap di rumah, tetap sender. Sampai jumpa lagi di hari berikutnya. Sampai kita lagi ya, Mas Nawa. Insya Allah bersama kita lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.